Intro Video pembubaran pedagang kaki lima di alun-alun Perwakerto viral di media sosial. Pembubaran dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan ke gerobak-gerobak pedagang kaki lima. Hal tersebut dilakukan satuan gabungan dikarenakan sudah diperingatkan bertahun-tahun lamanya, namun mereka tak kunjung pindah. Intro Video penyemprotan cairan disinfektan kepada pedagang kaki lima di alun-alun Perwakerto viral di media sosial. Video berdurasi sekitar 20 detik tersebut menyebabkan banyak perspektif masyarakat, khususnya masyarakat Banyumas. Dalam video tersebut terlihat petugas gabungan dari Satpol PP, Polresta Banyumas, dan dibantu Damkar menyemprotkan cairan disinfektan ke gerobak milik para pedagang kaki lima. Sebelumnya para pedagang telah dibubarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyemprotan. Menanggapi hal tersebut mengutip dari Serayu News, Kepala Satpol PP Heru Surono menjelaskan, jika pembubaran paksa dilakukan dikarenakan sudah bertahun-tahun, mereka telah diperingatkan. Namun tidak diindahkan sehingga akhirnya pihaknya melakukan hal tersebut. Para pedagang kaki lima sudah hampir 8 tahun diperingatkan untuk pindah, namun tidak kunjung pindah. Apa yang dilakukan Satuan Gabungan sudah sesuai dengan prosedur yang baik, sedangkan cairan disinfektan yang disemprotkan sudah ditesting sehingga tidak membahayakan manusia. Selain alasan penegakan perda, pembubaran dilakukan Satuan Gabungan karena masih situasi pandemi dan kegiatan dagang mereka menjadi sumber kerumunan. Dari Banyumas, Tim Liputan Satelit TV, Mewartakan